Intro Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri menyesalkan kritikan dari sejumlah anggota DPR RI terkait persoalan jaminan hari tua dan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Hanif menilai adanya permainan politisasi dalam dua isu masalah ketenaga kerjaan itu. Demikian yang disampaikan Hanif dalam diskusi dan buka bersama di kantor deputi 4 Staf Kepresidenan Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat Selasa 7 Juli 2015. Sebelumnya, anggota Komisi 9 DPR RI Rike Diapitaloka menyoroti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap PP No. 6 tahun 2015 tentang JHT. Pasalnya, PP itu ditandatangani sehari sebelum peresmian BPJS Ketenaga Kerjaan, Rabu 1 Juli 2015. Menurut Rike, hal itu sangatlah mustahil karena BPJS Ketenaga Kerjaan dapat mensosialisasikan PP itu kepada publik dan seluruh pihak terkait dalam waktu sehari. Soal TK kan udah jelas. Yang penting selama mereka prosesnya, proses masuknya legal, ini siapa yang bilang kekeliruan? Enggak, berarti mereka yang gak paham. Ini dong, suruh baca undang-undang dong. Yang bikin undang-undang siapa? Undang-undang SJSN jelas kok. Jadi saya bilang, jadi kalau pemerintah melakukan revisi PP bukan karena pemerintah melakukan kekeliruan. Tapi karena pemerintah ini berusaha responsif dan akomodatif terhadap apa yang menjadi aspirasi buruh dan pekerja. Selain Rike, anggota DPR RI dari peraksi Nasdem Irma Suryani Caniago juga menyoroti kebijakan Menteri Tenaga Kerja Hanibdakiri yang telah melegalkan tenaga kerja asing di tengah banyaknya warga negara Indonesia yang belum bekerja. Hal itu justru dianggap mencederai rasa nasionalisme. Maka dengan demikian Irma menilai bahwa itu bukanlah kebijakan yang pantas. Terima kasih.